Selamat sore teman-teman kerabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat olafiat beserta semua keluarga berjumpa kembali dengan video sekali ini olahraga menggunakan meda samsa sebagai partnernya pada video ini saya berbagi pengalaman melakukan gerakan tenangan menggunakan lintingan bluetooth lintingan bluetooth merupakan satu komponen set gerakan yang sangat bermanfaat atau berfaedah terhadap gerakan saat melakukan pelatihan menggunakan olahraga samsa sebagai medianya perhatikan angkatan bluetooth yang saya lakukan angkatlah bluetooth kurang lebih setinggi pusar selanjutnya dilakukan gerakan mendorong dengan melentingkan lutut ke daerah badan samsa tentunya kali ini diperlukan suatu jangkar atau ketangguhan ketahanan daripada salah satu kaki yang bertumpu di tanah jika kita perhatikan kali ini saya menggunakan lintingan bluetooth yaitu dengan menggerakkan tenangan kaki kanan kaki kiri yang bertumpu di tanah tidak boleh goyah perhatikan beberapa gerakan saya ulang berkali-kali di saat lutut setelah kita angkat setinggi pusar kemudian dilakukan gerakan mendorong ke daerah badan samsa sebab gerakan samsa yang datang ke daerah kita berkali-kali saya katakan itu dia mengandung sedikit tenaga untuk itu diperlukan suatu pancar gerakan kaki kiri yang betul-betul memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kaki kanan saat melakukan dorongan ke daerah badan samsa gerakan selanjutnya adalah gerakan arah tendangan jadi arah tendangan tadi sedikit di bawah sekarang kita coba melakukan gerakan tendangan di atas lutut atau di atas lebih sedikit tinggi daripada posisi pusar itunya juga gerakan ini dilakukan secara pelan-pelan dahulu selanjutnya ketika situasi dan kondisi pancar ataupun kaki kiri yang berada di tanah telah menjadi kekuatan tidak tergoyahkan oleh gerakan samsa dan juga dorongan tenaga yang kita lakukan ke badan samsa sudah menjadi stabil lakukanlah dengan kecepatan atau speed dan juga power yang lebih daripada awal gerakan tadi nah selanjutnya sekarang menjadi satu kombinasi yang awalnya menggunakan gerakan kaki kanan sekarang yang menggunakan gerakan dengan salah satu kaki lagi yaitu kaki kiri terus dan terus saya lakukan untuk mengkombinasikan atau mengelastisitaskan berkali saya katakan gerakan daripada otot pinggang lutut nah hal ini diperlukan suatu konsisten atau pelatihan dengan sabar memerlukan tata cara tidak emosional di hadapan depan samsa sebab ketika kita berada pada situasi kondisi emosi menghadapi samsa apalagi kita melakukan pelatihan hal ini akan sangat menguras atau mengurang tenaga kita karena secara logika samsa yang kita tenang ataupun pukul tersebut adalah dia akan posisinya diem artinya kondisi pada saat dia ditenang tergantung dari alur kita lakukanlah berkali-kali apa yang saya katakan tadi mungkin bisa dikatakan tiga step dan setiap gerakan yang kita latih terus tahap pertama dilakukan secara peran lahan dengan mengkondisikan otot-otot kita terlebih dahulu termasuk juga pengaturan nafas gerakan tahap kedua adalah gerakan yang dengan power yang lebih dan gerakan ketiga speed dan juga power yang lebih daripada tahapan pertama tersebut sekarang selanjutnya step yang ketiga melakukan gerakan lenteng dan lutut posisi kaki kita angkat di atas pusar selanjutnya gerakannya adalah menuju ke arah depan dengan posisi lurus yang tetapi yang tetap mendorong pada kondisi badan samsa tersebut adalah daripada lenteng dan lutut yang kita judulkan pada kali ini selanjutnya kembali dilakukan gerakan berulang-ulang nah teman-teman kerabat semuanya pada tayangan video ini yang sampai terakhir ini fungsinya kita memberikan judul adalah fungsi lentengan lutut atau melatih lentengan lutut pada kondisi gerakan menggunakan medan samsa sebagai partnernya untuk mendapatkan gerakan ataupun lutut kita elastisitasnya antara otot-otot daripada betis pinggang pinggul bahu dada dan sebagainya berkali-kali pada video yang saya tayangkan pada channel ini yaitu ada suatu senam yang sangat simpel dan sangat sering saya lakukan baik dengan narasi dan juga tanpa narasi hanya menggunakan suatu musik saja nah gerakan snap tersebut sebenarnya saya sudah coba lakukan otot service sebelumnya tapi sebelumnya saya kembali ke posisi pada video ini sekarang kita akan melatih gerakan lentengan lutut melakukan tendangan arah balik artinya dari posisi awal kita berposisi berhadapan dengan samsa kedatangan samsa setelah gayungannya melewati pada poros lurusnya kita secepat mungkin membalikkan ke posisi badan kita dan begitu juga jangkar atau kaki yang ada di tanah dia benar-benar menjadi topangan untuk membantu gerakan daripada kaki yang akan menuju ke darah samsa nah teman-teman sering dan sering saya katakan pada channel ini nah samsa gantungannya terbuat dari pancing nah teman-teman dapat bisa perhatikan itu kelihatannya dari arah ini dia berupa seperti bentuk pancing di saat dia kena tendangan ataupun posisi kaki kita sedikit diarahkan ke atas kebetulan juga timing datangnya samsa dan juga power yang kita gunakan mendorong samsa setelah terseduh oleh kaki dia posisinya agak ke atas hal tersebutlah yang akan membuat samsa menjadi jatuh nah itu goyang yang pertama setelah diarahkan tendangannya agak ke atas dia akan naik posisinya kalaupun arahnya dorongnya terlihat daripada gerakan kaki ini kuat samsa tersebut akan lepas daripada porosnya nah tentunya hal ini memerlukan tenaga termasuk juga waktu di saat samsa jatuh akhirnya kita kembali melakukan atau mengambil samsa tersebut kita taruh di porosnya nah bagi pandangan saya di channel ini juga berkali-kali saya katakan masalah samsa jatuh akhirnya kita ambil termasuk juga pengurangan tenaga sedikit dan waktu tidak masalah bagi hemat saya sebab dia menjadikan suatu motivasi menjadikan suatu semangat terhadap pola pelatihan untuk mengukur klastisitas atau otor yang kita gunakan di saat melakukan gerakan dorongan kepada samsa dan termasuk juga kita sambil melakukan evaluasi terhadap arah gerakan kaki ke belakang termasuk juga ketepatan antara kedatangan samsa dengan kaki yang kita lakukan untuk gerakan ke belakang samsa tersebut nanti selanjutnya pada terakhir session ini kita bisa juga lakukan pelatihan secara santai menggunakan samsa sebagai partnernya yaitu melakukan speed atau kecepatan pukulan yang tentunya sekali lagi semuanya dilakukan secara pelan-lahan lebih dahulu dan selanjutnya setelah situasi dan kondisi atau otor kita menjadi elastisitas terkombinasi dengan baik antara otot satu dengan organ tubuh yang lainnya silahkan menambahkan speed ataupun tenaga yang lebih agar menambah situasi atau semangat di saat melakukan pola pelatihan kembali ke gerakan senam jadi video-video saya sebelumnya banyak yang saya tayangan terima kasih teman-teman semoga berikut selamat menikmati